Kuda kecil Kemudian orang tua itu pun dengan tegas memutuskan untuk menjadi pemiliknya Tak disangka, orang di seberangnya juga tertarik pada kuda itu Tatapan mata mereka bertemu dengan penuh kebencian Dan kemudian mereka mulai gila-gilaan berlomba untuk mendapatkan kuda tersebut Teman-temannya segera menasihatinya untuk menyerah Tetapi ia malah menggertakkan giginya dan langsung menyebutkan harga yang sangat tinggi Musuh langsung menatap jahat Karena dia tahu bahwa harga jual kuda itu hanya seribu kuini Kemudian akhirnya ia sadar dan sangat menyesal Istrinya jelas-jelas memintanya untuk membeli kuda yang kuat dan bisa bekerja di lahan tandusnya Tapi karena impulsif, ia malah membeli kuda yang manja dan juga mahal Bagaimana dia bisa menjelaskan ini ketika pulang nanti Namun tak disangka, roda nasib kuda itu baru saja dimulai Setelah kembali ke rumah, istrinya melihat bahwa suaminya tidak hanya membeli kuda yang tidak bisa bekerja Tetapi juga menghabiskan semua tabungan keluarganya Sontak sang istri pun langsung marah di tempat Namun siapa sangka, putra mereka Bert juga melihat keunikan kuda itu Bert pun langsung memohon untuk diizinkan Ketika melihat ayah dan anak yang sama-sama keras kepala Sang ibu hanya bisa pasrah dan setuju Namun, ibu menetapkan syarat, hanya satu bulan waktu pelatihan Jika kuda itu masih tidak bisa bekerja di akhir bulan Mereka harus menjualnya, karena keluarga juga butuh uang Keesokan harinya, Bert memulai perjalanan untuk melatih kudanya Dan ia mendapati bahwa kuda kecil itu sangat liar Kuda itu tidak memberi kesempatan baginya untuk mendekat Lalu Bert mendapatkan ide, dia membalikkan badannya Menggunakan makanan sebagai jembatan untuk mendekat perlahan tanpa ketegangan yang langsung Pada akhirnya kuda kecil itu menurunkan kewaspadaannya dan mulai makan Bert pun memanfaatkan kesempatan ini dengan lembut mengelus leher kuda tersebut dan memberinya nama Joy Kemudian mereka pergi ke lereng bukit untuk memulai pelatihan yang sebenarnya Bert menyuruh Joy untuk tetap diam di tempat Dan ternyata Joy memiliki bakat alami Hanya butuh dua kali percobaan untuk memahami perintah tersebut Selanjutnya Bert meniup peluit dari kejauhan untuk mencoba memanggilnya Awalnya Joy tidak mengerti Bert pun berjalan mendekat dengan sabar menjelaskan arti dari peluit itu Kemudian berlari ke kejauhan dan meniup peluit lagi Tak disangka kali ini Joy benar-benar mengerti dengan gembira berlari menuju tuannya Kuda yang begitu cerdas seperti Joy benar-benar langka di dunia ini Sejak saat itu, dimanapun Bert berada Begitu mendengar suara peluit Joy akan berlari dengan penuh semangat ke arahnya Bahkan jika Bert bersembunyi di atas pohon Joy selalu bisa menemukan tempat yang tepat tanpa kesalahan Namun, hari-hari bahagia itu pun selalu singkat Ternyata musuh bebuyutan ayahnya yang mereka hadapi sebelumnya Adalah pemilik tanah yang mereka garap Dengan penuh dendam tuan tanah datang lebih awal untuk menagih sewa Namun, mereka tidak punya uang lagi karena baru saja membeli Joy Meskipun demikian ayahnya tidak mau menyerah Ia berjanji kepada tuan tanah bahwa dia akan menggunakan Joy untuk mengolah sebidang tanah tandus Dan semua hasil panenya akan dijadikan sewanya Tuan tanah itu akhirnya setuju, tetapi dia menetapkan syarat yang ketat lagi Mereka harus menanam tanaman sebelum bulan Oktober atau tanah dan kuda itu akan diambil kembali Merasa terhina, ayahnya dengan marah mendatangi kandang kuda Berencana untuk memaksa Joy memakaikan alat bajaknya yang berat Namun, tindakan tiba-tiba ini membuat Joy ketakutan Dan sampai menendang ayahnya hingga jatuh ke tanah Ayahnya kehilangan kendali dengan marah mengambil senapan Bersiap untuk mengakhiri hidup Joy dengan satu tembakan Di situ Beth berusaha keras untuk menghentikan ayahnya Ayahnya yang akhirnya kembali sadar perlahan-lahan menurunkan senapannya Keesokan paginya, Joy masih sangat menolak untuk mengenakan alat bajaknya Maka dari itu Beth memasang alat bajak itu di kepalanya sendiri Perlahan mendekati Joy untuk menunjukkannya bahwa itu aman Kali ini mengejutkan, Joy tampaknya mengerti maksud tuannya dengan patuh mengenakan alat bajak itu Kemudian mereka menuju ke sebidang tanah tandus yang penuh dengan batu Meskipun Beth telah berbicara sebaik mungkin, Joy tetap berdiri diam dan tidak bergerak Mungkin karena dia tidak tahu apa arti mengolah tanah Saat itu, pemilik tanah mendengar berita tersebut Ia datang untuk melihat sambil mengejek Beth yang dianggapnya terlalu percaya diri Ketika mendengar ejekan itu, Beth menjadi sangat marah Dengan terpaksa mengayunkan cambuknya keras-keras Joy yang kesakitan langsung berlari kencang Menyeret Beth sejauh puluhan meter sebelum akhirnya berhenti Adegan ini membuat pemilik tanah sangat gembira Dia terus mengejek dengan suara keras Semakin banyak tetangga yang berkumpul untuk menonton Hal itu membuat ibu Beth merasa sangat malu Ia hanya bisa bersembunyi di dalam rumah untuk merajut sebagai pelarian Di luar Beth tetap tidak menyerah Setelah berjam-jam mencoba, akhirnya Joy belajar mengolah tanah Tetapi tanah yang keras seperti batu membuat bajak tidak bisa menembusnya Usaha mereka seharian itu tampaknya sia-sia Namun, tiba-tiba hujan deras turun mengusir kerumunan orang Tetapi itu juga membawa harapan baru baginya Tanah yang basah oleh hujan mulai melunak Menjadikannya peluang sempurna untuk mulai mengolahnya Bert segera memberikan semangat kepada Joy untuk memanfaatkan kesempatan ini Mungkin merasakan harapan dan beban yang dipikul oleh tuannya Joy dengan tangguh menanggapi perintah Bert Bajak itu seperti kapal perang yang membelah lautan Dengan tegas menembus tanah dan mengangkat lapisan-lapisan tanah Untuk membangkitkan harapan baru bagi keluarga mereka Ketika sebuah batu besar menghalangi jalan Bert segera memanggil Joy untuk berhenti Namun, Joy yang penuh semangat dan keberanian langsung menghantam batu itu hingga terbelah menjadi dua Tetangga-tetangga yang mendengar suara itu kembali berkumpul Untuk menyaksikan kuda yang menciptakan keajaiban tersebut Hanya tuan tanah yang tidak senang Ia pun melanjutkan ceramahnya kepada ibu Bert dan berkata Aku tidak akan membiarkan seorang anak mengolah tanah dalam hujan deras Karena ia akan melukai kakinya Tuan tanah yang marah akhirnya melarikan diri Ketika melihat tanahnya yang telah diolah sedikit demi sedikit oleh putranya Wajah ayah Bert dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan Setelah hujan berhenti dan matahari kembali bersinar Tanah tandus itu akhirnya berubah menjadi lahan yang subur Sampai Bert kelelahan dan terbaring di tanah Bahu yang penuh luka-luka dari kesekan Ibunya segera membersihkan lukanya dengan alkohol Tetapi Bert sangat tidak suka bau alkohol Karena dalam ingatan Bert ayahnya selalu pulang dalam keadaan mabuk Yang menyebabkan keluarga mereka jatuh ke dalam kesulitan Mendengar hal ini ibunya tidak banyak bicara Tetapi ia mengeluarkan beberapa medali yang sudah lama berdebu Dari tumpukan barang-barang lama Ternyata, ayah Bert pernah menjadi seorang kavalri yang sangat berjasa dalam perang Namun, ia tidak bangga dengan medali-medali tersebut dan malah membuangnya Setelah perang berakhir Hal ini menunjukkan betapa sakitnya hati dan batinnya yang penuh konflik Sehingga ia hanya bisa melarikan diri dari kenangan pembunuhan dengan mabuk Tidak heran ayahnya begitu bersikeras membeli Joy yang akan dijadikan kuda perang pada saat itu Dan sekarang Bert benar-benar memahami situasi ayahnya Di dalam hatinya, Bert bertekad untuk menjadi kebanggaan ayahnya Dan bercita-cita menjadi seorang kavalri seperti ayahnya Setiap hari dia berlatih menunggang Joy di lereng bukit dengan kecepatannya Akhirnya ia pun melampaui anak tuan tanah yang sedang naik mobil Sampai gadisnya pun melihatnya dengan penuh kekaguman Namun, kebahagiaan tak berlangsung lama Sebuah badai hebat tiba-tiba datang membanjiri ladang Menghancurkan semua tanaman sayur yang siap panen Seketika harapan keluarganya pun sirna Pada saat yang sama, perang pecah antara Inggris dan Jerman telah terjadi Tentara sangat membutuhkan kuda perang Sehingga ayah Bert dengan hati berat menjual Joy kepada seorang perwira bernama Rocky Dengan harga yang sama seperti saat mereka membelinya Ketika Bert pulang dan mengetahui hal itu Ia berlari dan memohon kepada perwira tersebut untuk tidak membeli Joy Namun, transaksi sudah selesai Menghadapi kenyataan yang tidak bisa diubah Bert memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara meskipun usianya belum cukup Beruntung Rocky juga seorang pencinta kuda Rocky segera melepas topi militernya dengan tulus berjanji kepada Bert Bahwa dia akan menjaga Joy dengan baik selama masa perang Meskipun sangat enggan, Bert akhirnya harus menyetujui keputusan tersebut Saat pasukan berangkat, Bert mengikat bendera militer ayahnya pada tubuh Joy Dan ia berjanji bahwa dia akan selalu menemukannya dimanapun dia berada Dengan janji tersebut perjalanan legendaris Joy pun dimulai Pada hari pertama di kamp militer, Joy langsung menghadapi provokasi dari kuda hitam milik orang lain Pemiliknya meremehkan Joy sebagai kuda hias yang tidak berguna dibandingkan dengan kuda hitamnya Meskipun Rocky merasa tidak puas sebagai bawahannya, dia harus tetap diam Pada hari kedua dalam perlombaan sprint, Rocky menunggangi Joy melawan kuda hitam milik komandanya Perlombaan dimulai dengan cepat kuda hitam yang melesat dari garis start dan unggul jauh di depan Joy mengikutinya dengan cepat, sementara kuda-kuda lainnya tertinggal jauh di belakang Akhirnya, Joy menang dengan keunggulan satu badan kuda Sang komandan pun mengakui Joy dengan sepenuh hati Namun saat mereka sedang mengobrol, kedua kuda tersebut saling menghargai dan menjalin persahabatan yang mendalam Keesokan harinya, Rocky melukis kegagahan Joy dan menulis surat kepada Bert Ingin segera memberitahu tentang kehebatan Joy di kamp militer Namun, ketenangan itu segera terganggu Pada tahun 1914, pasukan kavalye tiba di Perancis dan menerima perintah untuk menyerang pasukan Jerman Musuh tiga kali lebih banyak, dan Rocky tidak yakin Joy bisa selamat Dia menggantungkan bendera militer Bert dan di bawah perlindungan rumputan Pasukan kavaleri dengan gigih menyerbu musuh di dataran luas Pasukan Jerman yang sedang bersiap-siap seperti ikan di atas talenan dengan cepat di obrak abrik Pedang yang melintas menciptakan percikan salju Menyerang pasukan Jerman yang belum mengenakan celana dipaksa lari ke hutan Awalnya mereka ini akan menjadi kemenangan mudah, namun ternyata musuh telah menyiapkan jebakan Para penembak mesin pun sudah berada di posisinya Puluhan senapan mesin mulai menyemburkan api-api peluru Beterbangan seperti sabit kematian yang merobek udara yang menenun sebuah jaring kematian Di bawah tembakan yang kejam ini, pasukan kavaleri tampak seperti sekelompok daun yang tersapu oleh angin kencang Yang seketika berubah menjadi debu Para perwira yang berhasil selamat hanya bisa menyerah Bahkan perwira Jerman langsung mengejeknya Beruntung Joy selamat dari kekacauan tersebut Melihat hal ini kuda hitam Blackton segera melepaskan diri dari tentara Dan berlari ke arah Joy seperti teman lama yang bertemu kembali Namun, karena pasukan Jerman semuanya menggunakan unit mekanik Komandan memutuskan untuk membunuh semua kuda itu untuk dijadikan makanan tentara Stroder yang merasa iba mengusulkan agar kuda-kuda itu digunakan Untuk mengangkut perbekalan dan juga prajurit yang terluka Hal ini akhirnya menyelamatkan kuda-kuda tersebut Namun, Blackton tetap menolak memakai bajak Jika hal ini terus berlanjut Komandan pasti akan memutuskan untuk membunuhnya Saat Stroder merasa putus asa Joy datang dan dengan sukarela memberikan contoh Seolah-olah berkata kepada Blackton bahwa ini tidak ada yang berbahaya Dengan demikian Blackton akhirnya bersedia memakai bajak Sementara itu, di Inggris Bert menerima sebuah paket Yang berisi gambar Joy dan kabar bahwa Rocky gugur di medan perang Berita yang mendadak ini membuatnya terpaku di tempat Yang berarti keadaan Joy sekarang tidak diketahui nasibnya Akan tetapi, ikatan mereka belum berakhir Di sisi lain Stroder yang pandai merawat kuda ditugaskan di bagian logistik oleh komandannya Sementara adiknya diperintahkan untuk pergi ke garis depan yang berbahaya Meskipun usianya baru 14 tahun Inilah alasan mengapa manusia membenci perang Karena di hadapan mesin negara, nyawa individu sangatlah kecil Kemudian Stroder memberikan bendera yang ada di leher Joy kepada adiknya Dan berharap bisa memberinya keberuntungan Namun, Stroder segera menyesal Karena dia telah berjanji kepada ibunya untuk menjaga adiknya Keesokan harinya, saat pasukan berbaris Stroder dengan cepat menaiki Joy dan Blackton menerobos ke dalam barisan Lalu menarik adiknya ke atas kuda Kedua saudara itu melarikan diri sepanjang hari Hingga malam tiba akhirnya bersembunyi di sebuah peternakan Berhayal akan pulang setelah perang usai Tanpa mereka sadari menjadi desertir adalah dosa besar di medan perang Dan malam itu mereka pun ditangkap oleh tentara Jerman yang datang Dengan satu tembakan kedua bersaudara itu dieksekusi sebagai desertir Pada akhirnya, sang kakak tidak bisa memenuhi janjinya kepada ibunya Tapi, kedua kuda itu beruntung selamat Keesokan paginya seorang gadis kecil menemukan dua kuda tersebut di dalam lumbung kincir angin Sejak hari itu juga gadis kecil itu menjadi pemilik baru mereka Dia tidak hanya memberi makan mereka dengan hati-hati setiap hari Tetapi juga mengajarkan Joy untuk melompat pagar Namun, kakeknya selalu melarangnya menunggang kuda Karena alasan tinggi badannya yang tidak cukup Gadis kecil itu kemudian membawa tangga kecil untuk membuktikan dirinya Saat itu kakeknya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan Dan segera menyuruh cucunya menyembunyikan kedua kudanya Karena pasukan Jerman sedang mendekat Tentara-tentara itu bertindak seperti perampok Menjarah segala sesuatu, bahkan selai yang belum jadi Seorang perwira dengan sombong menyatakan bahwa mereka akan kembali beberapa bulan lagi Setelah tentara-tentara itu pergi Gadis kecil itu merasa sangat kecewa dengan kepengecutan kakeknya Ternyata orang tuanya dulu dibunuh oleh tentara Jerman Dan hari ini menghadapi tentara Jerman lagi Sang kakek tidak menunjukkan reaksi apapun Dia menganggap kakeknya pengecut Kemudian kakeknya menceritakan sesuatu padanya Mungkin ada beberapa cara untuk untuk membuat Di dalam teman-tap, 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 teman-tap Dia harus melancarkan Mendengar cerita itu, gadis kecil itu tak dapat menahan air matanya. Kakeknya tampak pengecut hanya karena ia ingin melindungi cucunya dengan segala cara. Apakah ada hal yang lebih berani daripada itu? Tiga tahun pun berlalu dengan cepat, pada hari ulang tahun gadis itu kakek memberinya sebuah pelana, dan sekarang keinginannya terkabul, dia bisa menunggang kuda dengan penuh semangat. Dia melintasi bukit, melihat cucunya menjauh kakek yang khawatir segera memanggilnya untuk segera kembali. Namun setelah menunggu lama, tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Saat itu Blackron tiba-tiba menjadi gelisah yang membuat kakeknya segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ia mendapati cucunya telah dikepung oleh pasukan Jerman, meskipun mereka berdua memohon dengan sangat, kedua kuda itu tetap dipaksa dan diambil oleh tentara Jerman. Namun, kali ini kedua kuda itu tidak seberuntung sebelumnya. Mereka diperintahkan oleh perwira untuk menarik meriam berat. Di tengah jalan, salah satu kuda yang kelelahan terjatuh, sang perwira pun langsung menembak mati. Kemudian ia menunjuk Blackton yang tinggi untuk menggantikannya, tapi prajurit yang merawat kuda-kuda itu segera memberitahu perwira bahwa Blackton adalah kuda yang bagus tetapi kakinya sudah terluka. Jika dia dipaksa menarik meriam berat, dia pasti akan mati kelelahan. Namun, perwira itu berkata kepada prajurit bahwa dia tidak boleh merasa iba terhadap sesuatu yang sudah pasti akan hilang. Di medan perang, nyawa manusia pun tidak berharga apalagi seekor hewan. Lalu Joy melepaskan diri dari ikatannya. Melihat temannya aman, Joy dengan mata merah menoleh ke belakang, seakan mengucapkan selamat tinggal kepada satu-satunya teman yang dimilikinya. Namun, nasib tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Meriam itu terlalu berat dan Joy dengan gemetaran mengerahkan semua kekuatannya, dan berhasil menarik meriam itu ke puncak bukit. Para prajurit yang telah menunggu dengan sabar segera mengisi meriam dengan amunisi. Lalu dengan aba-aba dari perwira, tembakan meriam itu menghujani posisi tentara Inggris seperti hujan. Di antara tentara Inggris itu adalah Bert yang baru saja bergabung dengan militer, dan juga anak bodoh dari keluarga Tuan Tanah. Setelah serangan artileri pertempuran antara infanteri kedua belah pihak telah dimulai. Dengan bunyi terombat serangan para prajurit maju menghadapi hujan peluru yang menyerbu posisi musuh, setiap nyawa menjadi sangat rapuh pada saat ini, dengan banyaknya tentara yang berjatuhan setiap mereka melangkah maju. Anak Tuan Tanah juga terkena peluru di kakinya. Melihat hal ini, Bert segera membantunya ke sebuah lubang meriam untuk berlindung meskipun mereka adalah musuh bebuyutan. Saat ini, mereka adalah saudara yang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Pertempuran masih berlanjut. Melihat posisi musuh yang sulit ditembus, Bert segera melemparkan granat tangan untuk menciptakan celah di pertahanan mereka. Ketika mereka menyerbu parit, mereka menemukan bahwa tidak ada lagi pasukan yang bertahan di sana, yang lebih anehnya lagi. Semua musuh yang tergeletak mengenakan masker gas. Sebelum mereka sempat bereaksi, seorang prajurit tua dengan cepat berteriak awas gas beracun. Dengan cepat semua orang terselimuti oleh kabut putih yang tebal, di sisi lain juga tentara Jerman mundur dengan tertib. Saat itu, kaki Blackton sudah meradang dan bernanah membuatnya sangat lelah untuk bergerak. Para prajurit segera membawanya ke sisi untuk beristirahat, tetapi ia akhirnya jatuh dan perlahan-lahan menutup matanya dengan raungan Joy di sekelilingnya, dan persahabatan mereka berakhir di sini. Pada saat yang sama, Teng-Teng Inggris datang menggelegar, dan beberapa rekan prajurit memaksa menarik tentara keluar dari medan perang. Tak lama kemudian Teng-Teng itu tanpa ampun melindas Blackton, Joy hanya bisa melarikan diri dengan panik, namun dunia yang luas tampaknya tidak memiliki tempat untuknya. Akhirnya ia terjebak di dalam lembah yang dikelilingi oleh kawat berduri dan roda Teng mendekatinya seperti bunyi lonceng kematian. Dalam momen hidup dan mati ini, Joy tiba-tiba mengeluarkan suara raungan yang memilukan, kemudian Joy melompat dengan keras melewati Teng itu. Dalam kepanikan Joy kehilangan ketenangan dan keberaniannya yang biasa, ia melarikan diri ke berbagai medan pertempuran tetapi dimanapun ia pergi, ia tidak bisa melarikan diri. Dari kehampaan perang dan perintah manusia yang menimpanya, kawat berduri pun menjeratnya seperti belenggu takdir dalam perjuangannya yang putus asa. Akhirnya ia menghabiskan sisa tenaganya dan tertidur dalam keputus asaan. Keesokan paginya, tentara Inggris menemukan Joy yang terbaring tak berdaya, dan salah satu tentara mencoba memanggilnya. Kemudian rekan-rekan tempur pun mulai memanggil Joy dengan seruan yang mirip, yang mengejutkan tentara Jerman di seberang juga mulai menggunakan peluit untuk memanggil Joy. Meskipun perang sangat kejam, cahaya kemanusiaan masih dapat menembus kegelapan dan menerangi hati masing-masing dengan peluit yang merdu dan panggilan yang penuh perasaan. Mereka mencoba membangunkan jiwa kuda perang yang terjebak tersebut, menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan. Pada saat itu, seorang tentara Inggris tidak dapat menahan diri lagi. Ia mengangkat bendera putih dan perlahan-lahan melangkah maju. Melihat pemandangan ini, tentara Jerman mengira itu adalah jebakan, dan segera memasang peluru untuk menembakinya di sampingnya. Tentara Inggris itu dengan cepat menjelaskannya dengan keras dan terus maju, meskipun ada peringatan dari komandannya. Karena datang dengan terburu-buru ia lupa membawa dokumennya. Saat ia menyesal, ia menoleh dan melihat seorang tentara Jerman juga muncul di belakangnya. Dia mengambil tank dan bersiap untuk bekerja, tetapi tentara Jerman memintanya untuk menunggu. Karena jika dipotong sembarangan, kawat berduri bisa saja memantul dan menyebabkan cedera tambahan. Saat ini, mereka mulai menganalisis metode pemotongan yang optimal, dan akhirnya sepakat bahwa mereka harus memotong dari kedua sisi secara bersamaan agar tidak melukai mata kuda itu. Sayangnya, mereka hanya memiliki satu tank, jadi tentara Jerman memanggilnya ke belakang. Siapa yang menyangka momen yang begitu lucu dan harmonis ini terjadi di medan perang? Selanjutnya kedua orang tersebut tidak hanya bercakap-cakap dengan ceria, tetapi juga sepakat untuk saling mengundang ke rumah masing-masing setelah perang berakhir. Namun saat Joy berdiri, dan setelah dibebaskan dari belitar, kedua pihak langsung berbalik, karena kuda tersebut terjebak di antara dua garis pertempuran dan keduanya mengklaim bahwa kuda itu milik negara mereka. Tapi, masing-masing dari mereka tidak ada bukti yang bisa dipertunjukkan. Tentara Jerman kemudian mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan, tetapi hal tersebut bisa memicu perang lebih lanjut. Akhirnya keduanya sepakat untuk memutuskan dengan cara melempar koin. Hasilnya dengan kepala koin menghadap ke atas tentara Inggris memenangkan hak atas Joy. Sekarang mereka harus segera kembali ke masing-masing barisan mereka, karena dalam setengah jam lagi perang akan segera dimulai lagi. Keduanya saling berjabat tangan dengan ramah dan mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, Bert yang beruntung selamat dari gas beracun kini mengalami kebutaan sementara. Saat itu Joy yang baru kembali tepat berada di dekatnya. Semua orang membicarakan kuda perang yang selamat dari medan perang yang tidak mungkin, Bert juga mendengar berita tersebut dari rekan-rekannya. Namun, setelah dokter memeriksa luka-luka Joy, ia merekomendasikan agar kuda tersebut ditembak mati, karena lukanya sudah terinfeksi dan kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil, lebih baik mengurangi penderitaannya. Tentara tentu merasa enggan, dan komandan yang berdiri di sampingnya hanya bisa diam-diam memuat peluru ke senapan. Namun, tepat saat senapan mengarah ke Joy, sebuah suara peluit yang familiar tiba-tiba terdengar. Semua orang penasaran dan menoleh ke arah suara peluit tersebut, tetapi tidak melihat siapapun yang meniupnya. Komandan terpaksa mengatur ulang posisi kepala Joy dan mengangkat senapan lagi. Namun, peluit yang sama terdengar kembali, Joy sangat yakin bahwa peluit itu berasal dari Bert. Di antara kerumunan yang menyisakan sebuah jalan kecil telah dibuka, dan semua mata tertuju pada Bert yang sedang merabah-rabah jalan. Salah satu tentara mengingatkan Bert untuk meniupkan peluit sekali lagi. Meskipun bertahun-tahun berlalu, Joy tidak pernah melupakan suara itu. Setelah melewati banyak malam kelam mereka akhirnya bertemu lagi. Bert pun menepati janji diamnya saat perpisahan dulu. Ketika dokter militer mendekat, dia menganggap bahwa ini hanya seekor kuda liar biasa, dan bahwa respons terhadap peluit hanyalah kebetulan. Meskipun Bert tidak bisa melihat, ia segera menyebutkan ciri-ciri khusus dari Joy. Setelah itu mereka menyiram kotoran di kaki kuda itu sampai bersih, dan menunjukkan empat kaki putih. Awalnya skeptis, tidak percaya dengan temuan tersebut. Ketika dia menghapus dahi Joy, sebuah tanda berlian pun muncul. Semua orang terharu dengan kisah legendaris kuda ini, dan dokter militer berjanji akan merawat Joy dengan sebaik mungkin seperti merawat prajurit. Bert merasa lega setelah mendengar janjinya. Tiga bulan kemudian perang yang mengerikan itu akhirnya berakhir. Saat itu mata Bert telah pulih sepenuhnya, dan ia berharap bisa membawa Joy pulang. Tapi sang jenderal memberitahunya, bahwa hanya perwira yang bisa menyimpan kuda itu, sedangkan kuda lainnya akan dijual di lelang. Meskipun sang jenderal berusaha meminta pertolongan. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan tersebut. Saat ini Bert merasa putus asa, hanya bisa membawa Joy keluar dari kandang kuda. Namun saat membuka pintu, dia terkejut melihat kerumunan orang-orang. Ternyata para rekan 1 batalion telah mengetahui kisah Joy dan mengumpulkan uang sebanyak 29 ribu guini untuknya, penuh harapan pun muncul. Namun saat di tempat lelang, seorang pemilik tanah Perancis yang kaya terus menawar tinggi, untuk mengakui sisi semua kuda berkualitas. Akhirnya sang jenderal mulai berteriak menawarkan harga untuk Joy. Saat itu dua orang tersebut terus berteriak tidak mau mengalah. Harga Joy dengan cepat naik melewati harga yang dulu dibayar ayah Bert, yaitu lebih dari 30 guini. Bert merasa putus asa karena uang yang dimilikinya tidak mencukupinya. Namun tiba-tiba sebuah tawaran mengguncang seluruh ruangan, mengejutkan semua orang yang hadir di pelelangan. Hasil ini membuat Bert sedikit terkejut. Dia terpaksa meminta kepada orang tua tersebut untuk menjual kembali Joy kepadanya, bahkan menawarkan harga dua kali lipat dengan pembayaran secara cicilan. Namun, orang tua tersebut menjelaskan, bahwa dia telah menempuh perjalanan selama tiga hari tiga malam setelah mendengar kisah legendaris kuda tersebut. Perang telah merampas segalanya dari semua orang, dan ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa dia berikan untuk cucunya yang telah meninggal beberapa bulan lalu karena sakit. Joy menjadi satu-satunya kenangan orang tua tersebut. Mendengar hal ini, Bert tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Namun, saat orang tua tersebut bersiap untuk pergi, Joy tiba-tiba berlari ceria menuju Bert, seolah-olah ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Pemandangan yang penuh emosi ini membuat hati orang tua tersebut tersentuh. Meskipun Bert merasa sangat sedih, dia dengan lembut menghibur Joy, dan mengatakan bahwa masa-masa sulit dan berat telah mereka lewati. Mereka sangat beruntung. Kemudian Bert menahan air matanya, dan akhirnya melepaskan Joy. Baginya Bert, Joy yang masih bisa hidup sudah merupakan berkat dari Tuhan. Melihat sosok Bert yang pergi dengan kesedihan, orang tua itu mengeluarkan bendera dan memberikannya kepada Bert. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi dengan anggun. Bert mau tidak mau menanyakan nama gadis itu juga. Jadi, kadang-kadang melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi juga merupakan bentuk kepemilikan yang lebih dalam. Sebuah penghormatan terhadap kehidupan dan cinta. Seorang pria dan kudanya akhirnya memulai perjalanan pulang. Langkah mereka ringan, seolah-olah mereka tidak pernah mengalami perang. Kembalinya Joy seperti mimpi dengan dongeng yang penuh harapan, dan penyelamatan melambangkan keinginan orang-orang untuk keindahan. Namun, perjalanan Joy mengingatkan kita pada nyawa tak bersalah yang hilang, rumah-rumah yang hancur dan tragedi perpisahan keluarga itulah perang yang sesungguhnya. Sebuah lembar kata yang berat ditulis dengan darah dan air mata dalam sejarah. Kita berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mengorbankan hidup mereka untuk membangun jembatan perdamaian bagi kita. Terima kasihlah kepada negara kita yang kuat, yang telah menghindarkan kita dari banyaknya perang yang tidak perlu, dan dari kehilangan segalanya semoga perdamaian selalu menyertai kita. Dan film pun berakhir. Jangan lupa subrek dan sampai jumpa di film kuda berikutnya. Terima kasih telah menonton!